Baik, Saudara Terdakwa Kuat, bagaimana terhadap keterangan Saudara Sambu? Ada yang salah, Yang Mulia? Yang mana yang salah? Waktu di dapur, bukan hanya Joshua yang dipanggil, tapi Om Riki juga suruh dipanggil. Ada lagi? Sudah tidak ada, Yang Mulia. Ikut dipanggil oleh saksi? Iya, Bapak. Bagaimana saksi? Saya sudah tidak ingat pasti, karena cepat. Baik, terhadap Terdakwa Eliasor, bagaimana terhadap keterangan saksi Ferdis Sambu? Saya ada, Yang Mulia. Banyak yang salah, Yang Mulia. Baik, yang mana? Pertama, pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, Yang Mulia, Tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya? Ataupun menanyakan kepada saya, kamu siap gak nembak kalau Joshua melawan? Itu tidak benar, Yang Mulia. Yang benar? Yang benar adalah, pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Joshua, dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di luren 3, Yang Mulia. Yang kedua? Lalu, beliau juga membantah tadi, Yang Mulia, tentang pemberian amunisi di lantai 3. Karena pada saat itu beliau memberikan kepada saya satu kotak amunisi, dan menyuruh saya untuk menambahkan amunisinya, Yang Mulia. Seandainya CCTV lantai 3 tidak hilang atau tidak rusak, mungkin bisa menunjukkan yang lebih jelas, Yang Mulia. Terus, untuk yang di duren 3, Yang Mulia, tidak ada konfirmasi kepada almarhum Joshua pada saat di duren 3. Karena pada saat almarhum Joshua masuk, beliau langsung menarik almarhum Joshua di leher almarhum, dan mendorong ke depan, serta menyuruhnya berlutut, Yang Mulia. Itu saja? Siap, Yang Mulia. Dan ada, saya membantah juga tentang kata-kata beliau tentang menghajar, bahwa tidak benarnya itu. Karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya, dengan keras, dengan teriak juga, Yang Mulia. Dia mengatakan kepada saya untuk, weh kau tembak, kau tembak cepat, cepat kau tembak. Lalu yang terakhir, Yang Mulia, saya melihat beliau menembak ke arah Joshua, Yang Mulia. Dan saya juga tidak menembak sebanyak lima kali. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, gimana saudara terdakwa atas keterangan saksi? Eh, atas keterangan saksi, atas bantan keterangan terdakwa? Saya tetap pada keterangan saya. Oke, biarkan nanti majelis yang akan menilai ya. Terima kasih, Yang Mulia. Terdakwa Riki, bagaimana? Mohon di sini, Yang Mulia. Ada yang beberapa saya tanggapi, Yang Mulia. Ya. Terkait untuk bergabung kembali menjadi Mekaudif Propam itu tahun 2021, bukan 2020. Terus ditugaskan ke Magelang sekitar bulan Mei 2021, itu sendiri dulu, Yang Mulia. Tidak langsung bersama dengan Kuatma'ruf. Pernahkuatma'ruf baru bergabung pada bulan Mei 2022. Terus untuk tadi disampaikan, menegaskan aja, untuk patwal memang di perusahaan saksi kemarin, kami sudah menyampaikan bahwa saya yang menghubungi patwal dari Magelang, dan itu sudah menjadi kebiasaan perangkat untuk menyiapkan mobil dan lain sebagainya. Satu lagi Yang Mulia, untuk posisi pada saat terjadi penembakan di rumah Dorentika, saya ingat saya tidak sejajar atau yang disampaikan oleh Pak Ferdisambo, karena saya ingat saya ada di belakang, saya ingat saya juga Om Saudara Kuatma'ruf juga tidak sejajar, tapi ada di belakang Yang Mulia. Terima kasih. Itu saja ya. Bagaimana Saudara saksi? Terkait dengan masuknya terdakwa Rigi itu saya terima karena saya lupa. Tadi di awal Saudara juga sudah menyatakan itu? Demikian. Yang lain? Kemudian yang lain hanya terkait dengan sketsa itu sudah saya sampaikan tadi bahwa itu dinamis. Saya melihat, mengingatnya seperti itu. Kalau ada dalam posisi yang lain berbeda di terdakwa, mungkin ada keterangan dari terdakwa. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas sekali. Tapi yang Saudara tidak sangkal adalah Saudara menembak tembok. Begitu ya. Dua-tiga menit setelah Richard menembak Yusua. Begitu ya. Kalau ternyata, menurut Saudara saksi, penembakan yang dilakukan oleh Saudara Richard tersebut adalah keputusan sendiri, Saudara kan tidak seharusnya membuat skenario tembak-menembak dengan cara menembak dinding. Saudara ketika itu adalah Kadif Propan. Sudah barang tentu ketika Saudara melakukan hal tersebut, maka indikasi bahwa Saudara yang mereka yasa merencanakan ini menjadi terlihat. Bagaimana? Mohon penjelasan fakta yang sebenarnya. Saya sudah sampaikan bahwa cerita yang saya buat pas kekejadian itu, saya terpikir bagaimana menyelamatkan ajudan saya. Itu saja karena saya itu yang kemudian saya sesali bahwa kenapa saya harus melakukan itu karena pada akhirnya kemudian terungkap. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Tampaknya Saudara saksi di pengadilan ini sangat berargumentasi seolah-olah mau melindungi klien kami. Tetapi ketika klien kami mengatakan bahwa Saudara juga ikut menembak, Saudara menolak pernyataan saksi kami atau fakta yang disampaikan oleh klien kami. Saya tidak melihat kejujuran yang sesungguhnya dari Saudara saksi. Berikut, bagikannya jika itu keputusan pribadi dari Richard untuk menembak Joshua, seharusnya Anda sebagai seorang polisi ya, Kadir Propang, Anda yang harus menangkap Saudara Richard, memproses hukum Saudara Richard. Bagaimana menurut penjelasan Anda? Saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Terhadap yang tidak saya lakukan, saya tidak akan bertanggung jawab. Kalau soal Saudara bertanggung jawab, hukumlah yang akan menentukan. Sebagai polisi berpangkat jenderal ya, seharusnya menurut hemat kami, logika Saudara itu lebih kuat daripada feeling Saudara. Sehingga Anda tidak impulsif dalam merespon laporan istri Saudara. Dan oke, saya mencoba untuk merangkai pertanyaan sesuai dengan penjelasan Anda, bahwa Anda tidak suruh klien kami yang menembak. Jika begitu, bukankah polisi, sekali lagi, itu adalah pihak yang berkewajiban untuk menangkap pelaku kejahatan? Dalam hal ini, Richard. Saya kan sudah sampaikan bahwa saya sudah merima resiko dipecat dari apa yang saya lakukan. Kan, kan sudah selesai itu. Sekarang kita sisa bagaimana kemudian saya berikan kesaksian kepada adik-adik saya yang ada ini. Saya sudah menerima semua. Akibat dari yang penasihat hukum sampaikan bahwa saya tidak memakai logika, apa segala macam. Itu saya sudah siap menghadapi dan saya sudah dipecat dan kemudian sudah menjalani proses hukum ini. Saudara mengatakan bahwa di Duda 3 itu hajar cat. Hajar cat. Ini keterangan saudara ya. Demikian ya. Keterangan saudara seperti itu. Memangnya si hajar cat ini kan posisinya kan di ini, di tengah. Kenapa kok sudah hajar cat? Kan yang dekat si korban itu kan malah si yang Riki. Sama si kuat. Karena di lantai 3 itu Richard yang siap untuk mem-backup saya yang mulia. Hajar yang saudara maksudnya kan ini seperti apa? Hajar. Saya juga disitulah mungkin kesalahan saya yang mulia. Ya makanya saudara perangkan. Makanya saya sampaikan hajar kemudian dia lakukan penembakan. Saya harus bertanggung jawab. Bukan. Bukan masalah bertanggung jawab. Karena masing-masing punya pertanggung jawabannya masing-masing. Demikian ya. Kan ketika saudara ada di Saguling kan Tembak itu kan. Ya lalu berubah lagi. Hajar. Ini keterangan saudara. Hajar. Padahal posisi Posisi si Joshua ini kan Di depan itu. Ini kan seperti orang suruh bertengkar ini. Artinya saudara tahu si Richard kan sudah bawa senjata enggak waktu itu? Sepertauan saya bawa. Richard kan bawa senjata. Sedangkan si Joshua Jaraknya ini menurut gambar yang sekit saya yang saudara Maksudkan kan seperti itu. Nomor lima di Joshua. Hajar yang saudara maksud itu Terlepas dari Terlepas dari apakah maksudnya tembak atau tidak Hajar cat. Itu apakah hajar cat itu ya Tembak cat. Saya perlu jelaskan yang mulai. Ya maksud saudara. Pada saat itu Saya sangat menyesali Karena saya emosi. Saya tidak berpikir lagi Bahwa Perintah Ataupun permintaan hajar itu kemudian Menyebabkan kematian Joshua. Kamu lihat. Begini Saudara Ini kan nanti pada saat saudara menjadi terdakwa Itu keterangan saudara mandiri. Tapi keterangan saudara ini berkaitan bersama-sama Dengan mereka ini Terdakwa Maksudnya seperti itu Sesuai dengan dawaan Nah ketika saudara mengatakan Hajar cat Lalu si Terdakwa ricat Itu Akhirnya menembakkan senjatanya Terlepas Ada perbedaan Saudara mengatakan hajar Atau ricat lain Terlepas dari Nanti pertimbangan kami seperti apa Apakah Dengan ditembaknya Korban Itu yang saudara Maksudkan Ya ditembak itu Pada saat kejadian Saya tidak berpikir Akan seperti itu Yang Mulia Saudara kan Pimpinan Tentunya lebih bisa tenang Tidak bisa berpikir karena apa Maaf Tidak bisa berpikir karena apa Itulah Penyesalan saya Yang Mulia Tidak bisa berpikir karena apa Tidak bisa berpikir karena apa